Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia Kali ini aku mau pasang AC media inverter Yang di kamar sebelumnya kan itu AC GRI inverter Ini sama-sama 1 PK Ini remote-nya Itu unit indoor-nya Kenapa aku beli GRI? Eh, beli media Karena media-nya ini Garansinya sama kayak Si GRI 10 tahun plus 2 Tapi dia Bintangnya si media ini bintang 4 Coba ya Ini dia bintang 4 Kalau si GRI kemarin bintang 5 Itu tingkat keefisienciannya ya Nah, ini dia unitnya Garansinya 10 tahun Kita mau pasang ya Kalau yang GRI Bentar Nah, ini yang GRI GRI inverter Tuh GRI Ini bintang 5 Bintang 5 dia Aduh Tapi GRI ini dingin loh ya Bener-bener dingin Nanti coba aku bandingin Bandingin dengan si media Kalau GRI ini memang dingin Aku pasang 27-26 aja udah dingin Ruangannya ya segede gini Berapa meter ini Berapa meter ini 4x5 lebih Nah, ini dia kita Pemasangannya indoor dulu ya Sama Si GRI ini aku beli Tadinya mau beli Sharp inverter Cuman Di sharp inverter itu Aku tanya ke teknisinya Dia Ada gasnya gak Di dalam F-up yang Di indoor unitnya Dia bilang enggak Berarti aku Enggak Kalau GRI kan ada gasnya Di dalam Jadi paling enggak Kualitas Tembaganya terjamin Dia enggak korosi Nah, ini si media Ada gasnya Disimpan Jadi katanya sih Ada Daikin Media Terus Panasonic Itu ada Ada gasnya Bener enggak sih mas? Iya Ada bunyi ya Bunyi gas gitu Nah, itu untuk Jaga Biar pipa Indoornya Dia enggak karatan Oke, kita lihat Pemasangannya ya Nah, di dalamnya Dapat buku Wah, bukunya gede banget Ya Bener-bener Buku panduan Gede Dan enggak kayak Buku-buku yang lain Tulisannya kecil Ini bukunya gede Buat dibaca-baca Tapi teknisi Enggak baca Rimutnya Rimutnya keren juga Ini rimutnya Tuh Ini rimutnya Dia ada mode Eco Kalau degree Enggak ada Ini kartu garansi Terus Holder Remote Nomor seri Sama Baterainya Oke Ini dia Remote-nya Kita mau pasang Aduh Hampir jatuh Mau pasang Disitu Ini ukurannya Sama dengan Kamar Mingkai Skia Jadi nanti kita lihat Kita set Di suhu yang sama Mana yang lebih Adem Yang lebih enak Oke Ini dia ada Mode Eco mode Set Swing Ada Timernya Seperti itu Oke Dan dia pemasangannya Nah ini pemasangannya Pakai water pass Jadi harus Rata Biar Bagus Hasilnya ya Kayak yang disebelah juga Pakai water pass Kemarin Nah ini dia Tempat Gasnya Sambungannya Yang di dalam sini Nih Kalau dibuka Ada Gitu Ini dia List Warna gold Inverter Tapi bintangnya Empat Nanti kita bandingin Aja ya Oh kita lihat ini Ini Buatan Negara Cina Tahun produksi 2024 Ya Ini kita lihat Nanti Itu aku mau beli Apa Wattmeter Mau bandingin dia Dengan si GRI Mana yang Lebih hemat Di suhu yang sama Waktunya sama Ini sama-sama Garansi 10 tahun Itu makanya Aku beli ini Inverter Oke Kita lihat Proses pemasangannya Sudah selesai Sekarang Tinjal Oh Mau Pipanya Nih Dia lagi Mau Dipasang Oh itu Mau Bengkokinnya Dia pakai Pernya Khusus Nah tuh Nekuk pipanya Dia pakai Pairnya Biar dia Bagus Pairnya Tuh Jadi Nggak Tekuk Pakai Perasaan Jadi Pakai Pipa Ini pipanya Yang pipa R32 Hama R40 Untuk yang Pipa Tekanan Tinggi Atau Dipotong Ujungnya Dulu Baru Nanti Diparing Dipasin Dimasukin Pairnya Ditekuk Nah Jadi rapi Dia Rapi Freonnya Ngalirnya Lancar Seperti Itu Oke Kita lihat Selanjutnya Oke Ini Dibuka Dia Casingnya Itu Nah Dia Ini Udah Gold Fin Gold Fin Dia bilang Lapisan Gold Fin Nah Lapisannya Dia Ini Bagian U-band U-band Udah Dicoating Semua Jadi Lebih Aman Bukan Yang Biasa Hanya Nggak Dicat Nggak Dianti Karat Ini Dianti Karat Ini Kayaknya Lebih Bagus Ya Lebih Aman Ini Abu Abu Beda Dengan Yang Lain Jadi Kayaknya AC Green Ini Bagus U-band Disininya Udah Dicoating Semua Sampai Sini Satu Ini Semua Udah Oke Jadi Mantep Ini Mantep Kalau Green Kemarin Dicoating Nggak Lupa Aku Nanti Pas Cuci AC Kita Lihat Kapan Green Itu Dia Dicoating Enggak Ini Nilai Plus Dia Mantap Indornya Bagus Nanti Kita Lihat Outdoor Dia Indornya Di Goldfin Sama Sudah Dicoating Nah Ini Dia Bintang 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 Berapa Ini 4,4 Bintang 4,4 Kalau Yang Green Itu Bintang 5 Ini Apalagi Dikabur Nih Kelihatan Udah Nanti Aja Nah Ini Mau Buka Coba Kita Dengar Ya Nggak Bunyi Iya Nggak Danggir Eh Nggak Danggir Masa Iya Biasanya Bunyi Iya Biasanya Bunyi Kenapa Nggak Tapi Kalau Dari Modelnya Dia Ada Minyak Itu Biasanya Dia Bunyi Oke Itu Mau Dipasang Tapi Tadi Nggak Ada Bunyi Cis Nya Apa Bunyinya Kecil Nggak Tau Tapi Kita Lihat Nanti Mudah Mudahan Bagus Tapi Kalau Dari Semuanya Dia Punya Gold Pin U-Band Dicoting Mudah Mudah Hasilnya Bagus Nah Ini Lagi Mau Pemasangan Ya Gitu Caranya Sekarang Gak Pak Alat Ini Alat Sudah Berubah Kenapa Yakin Bagus Bagus Pak Sering Dipakai Coba Mana Alatnya Yakin Mas Afi Kan Sering Dipakai Mas Saya Yang Terakhir Di Kamar Tidak Begitu Emang Teknisi Pak Itu Semua Ini Jarang Pak Ini Punya Luar Negeri Apanya Itu Kebanyakan Di Luar Negeri Di Tidak Coba Coba Ntar Dulu Panas Coba Ntar Amant Amant Tapi Ini Jadi Ini Tadi Flaringnya Ternyata Dia Pakai Mesin Mesin Bor Dan Ini Ada Mata Flaringnya Untuk Bikin Dia Ngembang Seperti Ini Tuh Coba deh Mas Mas Afi Dibuat Lagi Nih Jadi Dipasang Untuk Yang pipa Ukuran Gini Terus Gitu Nah Agak Ujungnya Agak Panas Nah Ini Dia Kelihatan Nggak Tapi Ini Tipisnya Nggak Nggak Mengurangi Nggak Mengurangi Tipisnya Itu Oh Tapi Aman Ini Aman Ya Memang Sudah Digunakan Udah Udah Sering Pak Oh Biasanya Kan Manual Diputer Puter Puter Jadi Ini Dia Alatnya Udah Semakin Bagus Semakin Mempermudah Mudah-mudahan Aman Saya Gak Ragu Juga Aman Oke Lanjut Jadi Gitu Caranya Dipakai Mesin Ternyata Mempercepat Biasanya Kan Diputar Puter Ini Sekarang Farrennya Dipakai Mesin Ada Matanya Khusus Ternyata Dan Dia Nggak Mengkikis Tembaganya Oh Nanti Kan Divakum Kita Lihat Turun Nggak Dia Ada Kebocoran Nggak Ya Seperti Itu Oke Jadi Itu Ada Teknologi Baru Cara Baru Ternyata Baru Tahu Aku Oke Sudah Terpasang Dia Dengan Baik Selang Pip Airnya Sudah Keluar Sekarang Pemasangan Kabel Power Kesini Colokannya Pake Yang Begini Kaki Tinja Kemarin Disitu Nggak Keluar Arus Jadi Tutup Aja Langsung Dipake Yang Ini Aja Seperti Itu Ya Kita Habis Ini Pemasangan Yang Keluar Yang Diluar Oke Ini Outdoor Yang Mau Dipasang Disitu Ini Dia Outdoor Jadi Kipasnya Biru Kipasnya Biru Ininya Blue Ya Tapi Nggak Terlalu Blue Fin Di Dalam Yang Gold Ini Midia Extreme Dura R32 Inverter Hyper Grafins Anti UV Aging Anti Korosi Nah Ini Dia Jadi Punya Kelebihannya Anti UV Aging Jadi Kalau Dikena Langsung Sinar Matahari Dia Nggak Menua Kayak Aging Gitu Anti Korosi Hyper Grafins Trademark Dia Jadi Dia Punya Trademark Sendiri Hyper Grafins Itu Ininya Dari Plastik Yang Tutup cover Kipasnya Dari Plastik Seperti Itu Terus Oke Ini Dia Speknya Ini Pipanya Puatan Cina 2024 Terus Dia Mana Ini Watt Uh Daya Listrik 1900 Salah Kali Yang Mana Itu Oh Ini 825 200 Yang Mana Ini Dia 294 Sampai 1063 Nah Itu Dia Beda Sama Gry Kalau Gry 745 Makanya Dia Bintang 4 Kalau Gry Kan Bintang 5 Disini Beda Dia 825 Atau 745 Kalau Gak Salah Gry Kalau Ini Sama Oke Ini Mau Dipasang Disitu Kita Lihat Ya Itu Dia Pemasang Ini Ini Bipah Nya Kabel Nya Nah Hypergrafins Media Inverter Yang Terbaru Ya Dari Terbaru Itu Dia Ini Mau Pasang Wah Kenceng Banget Dari Pamerik Nih Lagi Mau Nekuk Pipanya Biar Dia Rapi Ya Karena Tekukannya Harus Halus Kalau Ditekukan Yang Halus Bahaya Nanti Dia Aliran Freon Nya Nggak Mulus Jadi Tetap Harus Smooth Ini Kita Pakai Pipa 3 Meter Ya 3 Meter Ini Dipotong Lagi Mau Ditekuk Tuh Biar Dia Bagus Pakai Per Tuh Duanya Ditekuk Tukuk Tukukannya Gitu Seperti itu Dia Tukuk 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 Ini Sudah Selesai Dipasang Jadi Seperti Ini Dia Bengkok Ganya Kalau Dilihat Si Tukukannya Aman Ya Tukukannya Aman Kesitu Nah ini Dipasang Ini dia Nah ini Lagi Di Vakum Ya Lagi Di Vakum Yang Yang Ini Berarti Yang Merah Vakum Ini Mesinnya Tuh Dia Lagi Minus Di Vakum Kita Vakum 15 Menit 20 Menit Ya Habis itu Didiamin Kita Lihat Dia Nanti Jarumnya Ini Kabur Nggak Ini Jarumnya Ini Kalau Dia Bergerak Naik Berarti Ada Instalasi Yang Nggak Bagus Ini Dia Ya Nah Kita Lihat Seperti Ini Ya Oke Hypergrafine Oke Aku Lupa Tadi Mau Lihat Itu Apa Namanya Hasil Vakum Jadi Dia Ternyata Sudah Langsung Di Ini Tadi Aku Keluar Sebentar Dia Freonnya Di 100 Berapa Itu 150 140 Iya 140 Itu Ya Nah Ini Dia Udaranya Panas Banget Panas Banget Udaranya Berarti Di Dalam Dingin Nah Ini Dia Jadi Kalau Suara Inverter Itu Khas Banget Tereng Lain Dia Kayak Mesin Jahit Ini Dia Ya Di 140 Oke Jadi Kita Kedalam Nanti Aku Ukur Lagi Tapi Ini Panas Banget Udaranya Oke Kita Dari Dalam Wah Ini Dia Ada Suhunya Wodeh Udaranya Dingin Loh Udaranya Dingin Banget Bisa Dibilang Si Pakai Banget Ya Apa Dia Itu Kayak Kayak Cream Kayaknya Dingin Dingin Gitu Bukan Dingin Yang Nanggung Suaranya Juga Halus Suara Indoornya Tuh Ya Ini Di Remote Ini dia Di set 21 Wah Remote Kalau kita Naikin Wah Remote Warna Orang Bagus Bagus Ya Oke Jadi Nanti lanjutin Lagi Aku mau Jemput Mika Dulu Ke sekolah Tapi Ini Udaranya Dingin Banget Coba Kita Swing Swing Kita Jalanin Swingnya On Gitu Gitu Biar Udaranya Ini Van Tiga Ya Cool Nah Ini Udaranya Dari Sini Wah Anginnya Kencang Dingin Dia Cepet Dingin Kayaknya Oke Itu Di Agri Agri Media Nanti Kita Pas Sudah Ketutup Ya Oke Oke Sudah Terpasang Sudah Nyala Sekarang Kita Coba Cek Dulu Berapa Si Dia Suhonya Dia Goyang Nah Ini Dia Wah Dia Tujuh Belas Enam Delas Bayang Nanti Dia Oh 14 14,0 13,9 13,7 13,6 13,4 13 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Berapa tadi Menangin dia Oh 11 11,7 Nah Itu dia Udaranya Is banget 11,5 4 Sampai 11 derajat Sampai 10 Malah 10 10 10,2 10 Wah Ini Lebih dingin Dari Kri 9 9,1 98 Wah Ini Dingin Banget Wah Turun Terus 8 7 7 6 6 6 6,4 6,3 6,2 Wah Ini Sampai 5 Wah Dingin ini Nanti kita coba tes malam Senggiri berapa ya Senggiri berapa ya 5,2 5,1 Wah Tumpan Oke lah 4,9 Stop ya Ya Berarti dia Di 5 5 derajat Mantap Wah 5 derajat dia Dingin banget dia Emang Oke Jadi kita coba ke outdoornya Berapa ya Dalam dia 5 derajat tuh Dingin Oke Kita sekarang di luar Berapa dia Di luar Di luar dia 3,8 38 Sampai 40 ya Ya Dia Bisa Nurunin Sampai 5 derajat Di dalam Berarti deltanya 35 40 40,5 40 lebih lah Wah Dingin Oke Jadi seperti itu Dia langsung Eh Ini Layarnya banyak Dia Ini kita Aku Wah Selangan lupa dipasang Nanti deh Pasang lagi ya Seperti itu Eh Ini dia Inverter Dia dingin Nanti Tapi kita bandingin Dengan Green nanti ya Kalau dari sini Berapa dia 39 39 40 Ya Sekitar 41 lah Ini 40,5 Seperti itu Yang di dalam Bisa sampai 5 Dingin Oke Kita cek lagi Suhunya dia Setelah 20 menit Berapa Dia 17 Yang mana Ini dia 16 15 Seperti itu Ini dia 15 15 15 15 Sampai 5 Terus 13 13 Seperti tadi Dia turun terus Berarti memang dingin Ini sekarang dibikin di 24 Tapi kita lihat Udaranya dingin Menggigit Udaranya Menggigit Oke Jadi itu AC media inverternya Bagus Yang nilai plusnya dia Goldfin Terus Ubandnya dia Di coating Jadi anti karat Yang indoor Terus Dia Punya desain Bagus Terus Dia dingin Menggigit Menggigit Terus Dia Outdoornya Bluefin Juga Terus Dia Yang penting Garansinya 10 tahun Oke Nanti kita lihat Bandingin konsumsinya Dengan GRI Di video berikutnya Kita ini Baru running Doang Tes Oke Terima kasih Sudah menonton Ini dia AC medianya Ya Dingin Dingin Amin.